Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang orang menilai orang dari luarnya saja. Banyak orang yang berpenampilan mengemas dirinya dengan penuh dengan tipu-tipu, namun aslinya tidak mampu menjabarkan apapun. Pengacara Dukun Murka, lihat pesulap merah banyak yang berla. Sok jago nantang-nantang. Pengacara Firdausoi Wobo kesal, melihat banyak orang yang kini membela Marcel Radifal atau pesulap merah. Setelah aksinya membongkar Gus Samsudin Viral, pesulap merah juga menyindir praktik ilmu Dukun. Akibat sindiran pesulap merah, Persatuan Dukun Se-Indonesia, PDSI, yang diwakili pengacara Firdausoi Wobo, melaporkannya ke polisi. Bukan lembaga PDSI saja yang menempuh jalur hukum, namun Gus Samsudin juga ikut melaporkan pesulap merah ke polisi. Banyak yang melaporkan pesulap merah ke polisi membuat para artis dan tokoh agama, pasang badan membela pesulap merah. Para artis yang membela beramai-ramai membuat podcast bersama beberapa orang yang berseteru dengan pesulap merah. Dalam podcast tersebut, orang-orang yang berseteru dengan pesulap merah, diminta membuktikan kesaktian mereka untuk memperbaiki nama baik. Namun bukannya membuktikan, beberapa dari mereka justru mencari alasan untuk menolak. Firdaus selaku kuasa hukum lembaga PDSI yang kliennya makin disudutkan, akhirnya geram karena banyak orang yang ikut campur membela pesulap merah. Dikutip dari kanal Youtube, Firdaus meminta, masyarakat menilai sendiri, siapa yang menipu antara pesulap merah dan para dukun. Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan, atau dia, kan masyarakat tinggal menilai, ucap Firdaus. Kemudian kuasa hukum lembaga PDSI itu pun meminta, untuk orang-orang yang membela pesulap merah, untuk tidak melebar kemana-mana atas permasalahan ini. Sekarang kita jangan melebar kemana-mana, sehingga sekarang. Ini maaf ya, tokoh-tokoh agama, tokoh spiritual, ikut berbicara, tegas Firdaus Soiwobo. Yang aneh lagi, manusia-manusia yang tidak ada korelasinya, ikut tantang-tantangan jadi kek pasar ini, lanjutnya. Firdaus Soiwobo pun mengatakan, jika saat ini banyak orang yang sok jago dan cari panggung, ikut menantang para dukun. Lantas banyak lagi manusia-manusia cari panggung, yang sok jago ikut. Nantang-nantang, ucapnya. Ia kemudian menjelaskan, apa yang diinginkan lembaga PDSI pada pesulap merah, agar masalah ini cepat selesai. Saya sebagai kuasa hukum minta hanya sedikit saja, Marcel jangan menyebut General Namun Oknum, dan dia minta maaf. Udah selesai kok, ujar Firdaus Soiwobo. Sementara itu, Marcel Radival alias pesulap merah mengakui, jika ia mempelajari ilmu dukun, namun ia membantah jika ikut perguruan dukun. Penegasan soal ilmu dukun tersebut ditegaskan pesulap merah, setelah pengacara Firdaus Soiwobo membongkar jati diri Marcel Radival. Pesulap merah mengakui, ia mempelajari ilmu dukun itu saat jadi bintang tamu di podcast Dennis Charista. Marcel Radival atau pesulap merah menegaskan, bahwa ia tidak ikut perguruan dukun seperti yang disampaikan Firdaus. Pelajarin. Ia pelajarin, tapi nggak ikut perguruan gitu, kata pesulap merah. Selain itu, pesulap merah juga membantah pernyataan Firdaus Soiwobo soal sosok ayah angkatnya. Pesulap merah bahkan mempertanyakan, sejak kapan punya ayah angkat. Terlebih lagi, pesulap merah disebut satu ayah angkat dengan Charlie Van Houten. Sebelumnya, Firdaus Soiwobo mengklaim, mengetahui jati diri pesulap merah. Sekedar diketahui, belakangan ini, pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun, dilaporkan oleh Persatuan Dukun Se-Indonesia, ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan aksi pesulap merah membongkar trik dukun membuat mereka sepijap. Baru-baru ini, Firdaus Soiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun Se-Indonesia, hadir sebagai bintang tamu di YouTube UYAKUYA. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengungkap, bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya. Jadi, saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival, beberapa tahun lalu satu perguruan dukun, kata Firdaus. Firdaus juga menegaskan, jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun. Menurut Firdaus, pesulap merah lupa akan jati dirinya sebagai dukun. Pesulap merah dukun, dan sampai sekarang masih dukun, jelas Firdaus. Dia tuh dukun yang lupa jati dirinya, jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, tambahnya. Lebih lanjut, Firdaus mengungkap bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior. Termasuk bapak angkatnya satu perguruan dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior, tegasnya. Di sisi lain, pesulap merah. Marcel Radival, tantang dukun untuk santet dirinya. Tantang tersebut disampaikan pesulap merah, menyusul perseteruan dengan Gus Samsudin dan duku-dukun lainnya. Selain dhancam di santet, pesulap merah dilaporkan ke polisi, atas dugaan menghina profesi dukun. Karena saya pengen tahu sebenarnya, apasih yang dimaksud santet itu. Apakah sama dengan sihir, dan ternyata tidak sama, kata pesulap merah. Makanya, ketika saya bilang santet yang metode gaib itu tidak ada, bukan berarti sihir itu tidak ada. Tapi saya membedakan antara santet dan sihir, saya mempelajari santet itu dari berbagai wajah.